Yang pemirsa survei konsumen Bank Indonesia menyebutkan optimisme konsumen menurun pada Maret 2018 dibanding Februari 2018. Penurunan ini dipicu menurunnya keyakinan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja. Konsumen Indonesia diyakini tetap optimistis memandang situasi perekonomian. Namun, optimisme tersebut sedikit tertahan pada bulan Maret 2018. Konsumen pesimis terhadap ketersediaan lapangan kerja dan hal inilah yang menyebabkan konsumen cenderung menahan pengeluaran. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen periode Maret 2018 di angka 121,6. Nilai di atas 100 masih menunjukkan konsumen optimis meski optimisme itu melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 122,5. Melemahnya indeks keyakinan konsumen terjadi pada hampir seluruh kelompok responden, terutama dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan dan juga berusia antara 41 hingga 50 tahun. Pada Maret 2018, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menurun 2,0 poin dari bulan sebelumnya. Indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 100,0 pada bulan Februari menjadi 96,1 di bulan Maret 2018. Penurunan terjadi pada hampir seluruh tingkat pendidikan. Terdalam pada kelompok responden yang berpendidikan SLTA dan juga berusia 51 tahun hingga 60 tahun. Tim Liputan, Berita 1.